Hai sahabat zodiac ready, bertemu lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan predisi zodiac teman-teman semua Untuk tanggal 23 Juni tahun 2020 Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan predisi zodiac teman-teman semua Mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara menekan like Dan juga subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Dan jangan lupa untuk donasi gratis juga di channel ini ya Dengan cara mengklik iklan dan menonton video iklan yang tayang sampai selesai Terima kasih Baiklah untuk Anda yang lahir di tanggal 23 Juni Saya ucapkan selamat ulang tahun ya sahabat Sepertinya di tahun ini Anda harus bisa terbukarlah terhadap ide-ide Dan juga konsep yang menarik seperti itu Dan gunakan kedua hal tersebut untuk dapat menciptakan keuntungan untuk diri Anda sendiri Jadi teruslah bersemangat ya sahabat Baiklah pertama-tama saya akan bacakan predisi zodiac Untuk teman-teman yang bernama di zodiac aries Untuk sahabat aries Sepertinya saat ini ya kondisi hati itu Anda sedang agak sedikit down seperti itu ya Kemungkinan admin bisa sarankan untuk Anda ya sahabat aries Walaupun apapun kesibukan Anda di hari ini seperti itu ya Sebisa mungkin Anda untuk bisa menghindari melakukan hal-hal yang dapat membuat Anda semakin sedih Seperti itu ya Jadi hiburlah diri Anda ya Karena Rasa senang, rasa bahagia Seperti itu akan bisa membantu Pikiran Anda menjadi lebih positif lagi Jadi tidak ada gunanya Memendam sebuah kesedihan Memendam sebuah masalah Seperti itu ya sahabat aries Jika mungkin ya Anda bisa mencari teman atau sahabat yang Anda percayai Dan Anda bisa ceritakan unek-unek Anda disana seperti itu Dan siapa tahu juga sahabat ataupun keluarga Anda Bisa memberikan solusi atas apa yang sedang Anda resahkan saat ini Nah untuk prediksi keuangan Anda sahabat aries Sepertinya di hari ini Anda cenderung akan merasa jenuh seperti itu ya Karena sepertinya sahabat aries Peningkatan itu agak sedikit sulit Seperti itu dari segi keuangan Jadi setidaknya sahabat aries ya Harus bisa mulai Berpikir untuk mencari pekerjaan yang baru Atau pekerjaan sampingan lainnya Yang setidaknya bisalah ya Meng-cover beberapa kebutuhan Anda Dalam hal keuangan tersebut Nah untuk prediksi asmara Anda sahabat aries Sepertinya di hari ini Terkadang jika Anda perlu Mengabaikan beberapa keinginan pasangan Seperti itu ya Khususnya keinginan yang sekiranya kurang masuk akal Seperti itu Ya setidaknya itu wajarlah Anda lakukan Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda Sahabat aries yaitu 29, 2, 67, 91, dan 10 Next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung di sodiak libra Untuk sahabat libra Sepertinya di hari ini Sahabat Jika Anda merasa Seperti itu ya Sulit Mendapatkan perubahan Ya seperti yang Anda inginkan Seperti itu Jika diri Anda sendiri tidak bertindak Ya secepat Untuk mengatasi hal tersebut Saya Perkirakan sepertinya Perubahan yang Anda inginkan tersebut Tidak akan tercapai Jadi Jika ingin Anda merubah Sebuah jalan cerita kehidupan Anda Atas masalah Anda hari ini Ya sahabat libra Mulailah Anda bergerak Detik ini juga Lakukan berbagai macam Trick dan juga Action Seperti itu Yang bisa Anda lakukan Untuk bisa mengubah Kehidupan Anda saat ini Menjadi Yang lebih baik lagi Dan untuk prediksi keuangan Anda Sahabat libra Sepertinya di hari ini Masih cukup Baik-baik saja Sepertinya ya Setidaknya untuk beberapa Kebutuhan masih cukup lah ya Sahabat libra Dan untuk Prediksi asmara Anda Sahabat libra Sepertinya Anda harus banyak Bersabar Ya Bersabarlah dengan tingkah Serta keinginan pasangan Jadi setiap orang Pasti punya pemikiran Dan juga prinsipnya Masing-masing ya Sahabat libra Jika Kita saling egois Ya Saling ingin menang sendiri Seperti itu Maka Yang namanya Perdebatan Atau perselisihan Itu pasti tidak akan Ada selesainya Oleh karena itu Salah satu pihak Harus bisa bersabar ya Sahabat libra Jika ingin Hubungan tersebut Akan langgang selamanya Dan untuk Prediksi nomor Keberuntungan Anda Sahabat libra Yaitu 83 79 8 70 Dan 3 Next Kita lanjutkan Ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di sodiak Taurus Untuk sahabat Taurus Sepertinya Di hari ini Sahabat Sikap mandiri Seperti itu ya Yang ada Dalam diri Anda Khususnya Sikap mandiri Dalam Mengurus Segala sesuatu Itu ya Yang membuat Banyak orang Menjadi terkesan Itu sangat baik Sekali Anda Lakukan di hari ini Jadi Segala sesuatu Hal yang bisa Anda Urus Bisa mulai dari Rumah Anda sendiri Sahabat Taurus ya Bagaimana Anda Menjaga kebersihan Rumah Anda Atau mungkin Untuk Anda yang Bekerja di hari ini Bagaimana cara Anda Mengurus segala Sesuatu hal Terkait dengan Pekerjaan Anda Dengan baik Seperti itu ya Dan lakukanlah Yang sebisa Anda Bisa lakukan Sehingga orang lain Pun juga akan Tahu ya Seperti apa Beban pekerjaan Anda Dan juga Beban yang Anda pikul Dalam mengurus Segala sesuatu hal Dan itu pun juga Akan memberikan Dampak yang bagus Pada Anda ya Sahabat Taurus Karena orang lain Juga akan Mulai menghargai Kerja keras Anda Dan untuk Prediksi Keuangan Anda Di hari ini Sahabat Taurus Sepertinya Anda perlu Meninjau Seluruh kebutuhan Anda Jika Anda ingin Melakukan Pinjaman Ke bank Jadi jika Sahabat Taurus Memang Beberapa Waktu ini Perlu Suntikan Dana Seperti itu ya Setidaknya Jika ingin Melakukan pinjaman Ke bank Ya Lihat dulu Apa yang menjadi Kebutuhan Anda Apakah itu Memang Benar-benar Diperlukan Sekarang Seperti itu Urgen Esensinya Sangat penting Untuk dipenuhi Sekarang Atau Masih bisa Ditunda Jika memang Sebuah kebutuhan Atau Keinginan Masih bisa Ditunda Beberapa saat Beberapa waktu Kedepan Lebih baik Anda manfaatkan Keuangan Anda Yang sekarang Apalagi Jika masih ada Hutang yang belum Dipenuhi Ya Jangan Meminjam uang Dulu saya sarankan Dan untuk Prediksi asmara Anda Sahabat Taurus Sepertinya Di hari ini Sahabat Anda Akan Istilahnya Untuk kesekian kalinya Seperti itu Sahabat Taurus Sepertinya Anda Akan Cenderung Dikecewakan Oleh pasangan Anda Jadi Tips Saya Hari ini Untuk sahabat Taurus Semua adalah Anda harus bisa Bersabar Seperti itu Ya Karena yang namanya Hidup Memang Selalu Seperti itu Kadang Hubungan tersebut Terasa Membahagiakan Terkadang Ada saatnya Memang seperti ini Seperti itu Nah Untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda Sahabat Taurus Yaitu 57 34 43 38 Dan 36 Next Kita lanjutkan Ke zodiac berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di zodiac Scorpio Untuk sahabat Scorpio Sepertinya di hari ini Sahabat Agar hari Anda Seperti itu ya Terasa produktif Ya Sahabat Scorpio Anda bisa Ciptakan Pikiran Pikiran yang Positif Jadi Lakukanlah Sesuatu Yang Anda Suka Dan Bergembiralah Ya Sahabat Scorpio Apapun yang Menjadi Hobi Kesenangan Anda Seperti itu ya Lakukanlah Karena yang namanya Hati Dan juga Pikiran ya Apalagi diri Anda Sendiri Seperti itu Itu layak Untuk mendapatkan Kebahagiaan Oleh karena itu Jangan pikirkan Hal-hal Yang membuat Kesenangan Anda Hari ini Atau mood Anda Hari ini Merasa down Seperti itu Jadi banyak hal baik Yang bisa Anda Sambut hari ini Sahabat Scorpio Nah untuk Prediksi keuangan Anda Sahabat Scorpio Sepertinya Agak pas-pasan ya Di hari ini Hingga Akhir minggu nanti Oleh karena itu Ada banyak hal Yang harus Anda Hemat Nah untuk Prediksi asmara Anda Sahabat Scorpio Sepertinya Anda Akan Dilanda Keraguan Akan ketulusan Dari cintasi dia Di hari ini Ya sejatinya Keraguan itu Dalam hal yang wajar Namun jika Berlebihan Itu juga Tidak baik Seperti itu Oleh karena itu Yang namanya Komunikasi ini Sangat penting ya Sahabat Scorpio Apa-apapun Itu harus bisa Dibicarakan Dengan pasangan Anda Supaya tidak ada Kesalahpahaman Untuk Prediksi nomor Keberuntungan Anda Adalah 54 40 39 7 Dan 92 Next Kita lanjutkan Ke zodiac berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di zodiac Gemini Untuk sahabat Gemini Sepertinya Di hari ini Sahabat Anda Jangan mau Diremehkan Oleh banyak orang Yang namanya Diremehkan Seperti itu Siapapun orang Juga tidak akan Mau Tapi kita Terkadang Tidak bisa Mengatur Pikiran orang Ataupun Ucapan yang keluar Dari mulut Seseorang Seperti itu Jadi yang terpenting Sekarang adalah Bagaimana kita Memaintain pikiran Kita Hari ini Kepada Anda Jadi overall Untuk prediksi Asmara Di hari ini Masih berjalan Tata-tata Saja ya Sahabat Gemini Antara Anda Dengan pasangan Nah untuk prediksi Nah untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda Sahabat Gemini Yaitu 4 71 10 64 Dan 82 Next Kita lanjutkan Ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernahung Di sodiak Sagittarius Untuk Sahabat Sagittarius Sepertinya Di hari ini Sahabat Yang namanya Dukungan Dari orang-orang Terdekat Seperti itu ya Ditambah Dengan semangat Anda yang tinggi Di hari ini Itu akan Membuat Segala sesuatu Yang Anda Kerjakan Itu akan Memperoleh Hasil Yang luar biasa Tentu saja Hal ini akan Membanggakan Bagi diri Anda Sendiri Apalagi orang-orang Yang sudah Men-support Anda selama ini Ya Sahabat Sagittarius Oleh karena itu Jangan Kecewakan Dukungan Dari orang-orang Terdekat Anda Yang sudah Menyemangati Anda Dan juga Mendukung Anda Selama ini Untuk bisa Meraih potensi Yang terbaik Dari diri Anda Dan untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya Di hari ini Keuangan Masih cukup Stabil Seperti itu ya Meski tidak Banyak yang ada Anda pegang Sekarang Sahabat Sagittarius Kemungkinan Kalaupun ada Uang itu Uangnya Dalam bentuk Virtual Seperti itu ya Jadi Uang Case Yang Anda Pegang Sebenarnya Tidak Terlalu Banyak Sekarang Oleh karena itu Cukup-cukupilah Untuk beberapa Kebutuhan Anda Yang memang Benar-benar Penting Sahabat Sagittarius Dan untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat 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 Sagittarius Sepertinya Di hari ini Anda perlu Menyiapkan Waktu Luang Untuk Dihabiskan Bersama Pasangan Jadi Jangan Terlalu sibuk Dengan Pekerjaan Aktivitas Anda Hobi Dan Kesenangan Anda Sehingga Anda Melupakan Anda Punya Pasangan Jadi Setidaknya Lakukanlah Kegiatan Bersama Seperti itu Dengan Pasangan Sehingga Apa yang Anda Lakukan Itu Dapat Mempererat Hubungan Romantis Semana Berdua Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 76 36 40 62 Dan 26 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman-teman Yang Bernaung Di Sodiak Cancer Untuk Sahabat Cancer Sepertinya Di hari ini Sahabat Saat Anda Berada Di depan Banyak Orang Seperti itu Sahabat Cancer Anda Perlu Menjaga Suasana Hati Agar Suasana Hati Tetap Baik Atau Kalaupun Tidak Terlalu Banyak Orang Anda Temui Di hari ini Setidaknya Jika Anda Sibuk Di dunia Sosial Media Anda Seperti itu Tidaknya Jagalah Diri Anda Agar Bisa Memberikan Komentar Yang Positif Atau Bisa Membaca Satu-satus Yang Positif Sehingga Selalu Positif Sepanjang Hari Ini Jadi Tidak Anda Harus Bisa Menghindari Seperti itu Beberapa Selentingan Negatif Ataupun Tulisan Negatif Yang Ada Di Dunia Sosial Media Anda Supaya Anda Tidak Terlalu Ikut Terpengaruh Juga Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Cancer Di Hari Ini Sepertinya Saya Prediksi Meski Berada Di Pertengahan Bulan Atau Menjelang Akhir Bulan Sekarang Sahabat Cancer Namun Sepertinya Kondisi Keuangan Anda Masih Cukup Stabil Ini Karena Anda Masih Cukup Pintar Untuk Mengatur Beberapa Post Pengeluaran Yang Akan Anda Keluarkan Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Cancer Sepertinya Setelah Pertengkaran Yang Terjadi Di Hari Lalu Sepertinya Hubungan Kalian Pun Akan Perlahan Membaik Nah Jika Sahabat Cancer Sampai Sekarang Dengan Pasangan Mungkin Beberapa Dari Anda Seperti Itu Ya Masih Ada Hubungan Yang Tidak Bagus Dengan Pasangan Seperti Itu Atau Mungkin Ketidak Harmonisan Yang Berlanjut Dari Hari Ke Hari Seperti Itu Ini Cenderung Disebabkan Karena Besarnya Pengaruh Auran Negatif Dan Juga Energy Blocking Energy Positif Yang Sangat Kecil Terblok Di Sekitar Lingkungan Rumah Anda Sehingga Ini Akan Meminimalisir Hoki Dan Kebahagiaan Yang Anda Miliki Di Rumah Bersama Dengan Pasangan Dan Jika Memang Benar Hal ini Terjadi Seperti Itu Walaupun Anda Sudah Berusaha Sudah Berdoa Seperti Itu Tetap Saja Keharmonisan Sangat Susah Dicapai Antara Anda Dengan Pasangan Ini Kemungkinan Energi Negatif Sudah Mulai Merasuki Orang Yang Tinggal Di Dalam Rumah Tersebut Nah Satu-satunya Solusi Yang Dapat Mengatasi Hal Tersebut Adalah Anda Dapat Menggunakan Terapi Rupa Sancita Kayu Gaharu Ini Jadi Sancita Kayu Gaharu Ini Terbuat Dari Kayu Gaharu Berkualitas Tinggi Yang Dibentuk Sedemikian Rupa Direkatkan Langsung Dengan Getah Kayu Gahar Seperti Itu Sehingga Berbentuk Hiu Seperti Ini Dan Cara Digunakannya Pun Sangat Mudah Sekali Hanya Dengan Dibakatkan Ujungnya Dan Biarkan Baranya Hingga Beberapa Jam Seperti Itu Dia Akan Menimbulkan Asap Dan Asap Tersebut Akan Menetralisir Energi Negatif Dan Energi Blocking Yang Memblok Energi Rejeki Energi Kebahagiaan Dalam Sekitar Rumah Anda Ataupun Mendetoks Orang Yang Tinggal Di Lingkungan Rumah Tersebut Seperti Itu Jadi Jika Anda Sering Mendapatkan Sebuah Kondisi Seperti Ini Tiba Tiba Suami Atau Istri Marah Tanpa Sebab Atau Anak Yang Sering Rewel Tanpa Sebab Seperti Itu Ini Kemungkinan Besar Energi Negatif Yang Menjadi Biang Kerok Dari Semua Hal Tersebut Oleh Karena Itu Untuk Menetralisir Perlu Juga Kayu Gaharu Seperti Ini Untuk Bisa Menghancurkan Energi Negatif Yang Sangat Besar Tersebut Sehingga Anda Pun Dapat Tenang Bahagia Dan Juga Lancar Rezekinya Ketika Anda Tinggal Di Tempat Tinggal Anda Sekarang Dan Cara Penggunaannya Pun Sudah Lengkap Terus Disini Begitu Reaksi Yang Muncul Jadi Dupa Ini Akan Menimbulkan Abu Setelah Proses Pembakaran Dari Dupa Ini Sendiri Dan Dari Abu Tersebut Bisa Kita Lihat Sebesar Apa Energi Negatif Yang Di Rumah Kita Jadi Warna Abunya Bisa Dilihat Sahabat Semua Jika Abunya Berwarna Coklat Kegelapan Seperti Itu Menandakan Energi Negatif Di Sekitar Tempat Tersebut Sangat Besar Yang Mempengaruhi Juga Orang Yang Tinggal Di Rumah Tersebut Namun Jika Abunya Sudah Putih Bersih Tidak Berserat Seperti Itu Berarti Energi Negatif Sudah Mulai Dinetralisir Dan Energi Dari Dupa Kayu Gaharu Sudah Mulai Memberikan Pagar Perlindungan Supaya Energi Negatif Tidak Datang Lagi Sehingga Anda Merasakan Sensasi Yang Tenang Luar Biasa Kebahagiaan Dan Sepertinya Rezeki Pun Mudah Masuk Ke Rumah Anda Dan Jika Anda Ingin Mendapatkan San Cita Kayu Gaharu Yang Asli Seperti Itu Silahkan Sahabat Dan Jika Ingin Konsultasi Silahkan Tidak Dipungut Biaya Untuk Bukanya Sendiri Dan Lanjut Sahabat Cancer Sepertinya Untuk Edisi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 99 86 93 90 41 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Capricorn Untuk Sahabat Capricorn Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Yang Namanya Kebiasaan Membanding Bandingkan Sifat Orang Lain Seperti Itu Atau Apalagi Rezeki Orang Lain Seperti Itu Dengan Diri Anda Sendiri Seperti Itu Seharusnya Sudah Anda Kikis Jauh Hari Jadi Kebiasaan Membanding Bandingkan Ini Sahabat Capricorn Ini Akan Menimbulkan Anda Menjadi Orang Yang Tidak Bahagia Jadi Kebiasaan Ini Akan Membuat Anda Dipandang Justru Negatif Oleh Banyak Orang Dan Anda Pun Akan Berpeluang Menyakiti Perasaan Mereka Jadi Daripada Melakukan Perbuatan Yang sia-sia Seperti Itu Membanding Bandingkan Itu Sangat Tidak Efektif Seperti Tidak Logis Untuk Dilakukan Lebih Baik Anda Memberikan Inspirasi Kepada Orang Orang Yang Positif Ya Walaupun Sekian Rezeki Yang Masuk Ke Diri Anda Sendiri Tidak Sebanyak Dari Orang Yang Orang Yang Lainnya Seperti Itu Anda Tidak Usah Membanding Bandingkannya Karena Setiap Orang Walaupun Dia Diberikan Rezeki Lebih Tapi Cobaannya Juga Lebih Seperti Itu Nah Jika Anda Mungkin Diberikan Rezeki Pas-pasan Mungkin Cobaan Yang Anda Miliki Pun Juga Pas-pasan Seperti Itu Jadi Tuhan Sudah Memberikan Adil Seperti Itu Kepada Setiap Ciptaannya Oleh Karena Itu Anda Harus Tetap Bersyukur Sahabat Capricorn Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sepertinya Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Sahabat Capricorn Masih Bisa Bernafas Lega Di Akhir Bulan Ini Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sepertinya Anda Cenderung Di Hari Hari Ini Agak Sering Merasa Cemas Jadi Apa Sebenarnya Anda Pikirkan Seperti Itu Sehingga Anda Cemas Bukan Main Nah Jika Anda Sering Merasakan Sensasi Kecemasan Seperti Ini Mungkin Sangat Cocok Sekali Anda Untuk Diterapi Dengan Sancita Dupa Kayu Gaharu Ini Karena Kayu Gaharu Ini Sangat Berhasil Untuk Bisa Menenangkan Hati Dan Pikiran Dan Sekaligus Mengatasi Insomnia Jadi Jika Anda Sering Mengalami Kecemasan Yang Tidak Menentu Seperti Itu Saja Anda Silahkan Menggunakan Terapi Sancita Kayu Gaharu Ini Sehingga Anda Pun Juga Akan Terbebas Dari Energi Negatif Yang Membuat Diri Anda Cemas Sepanjang Hari Dan Jika Anda Ingin Mendapatkan Sancita Kayu Gaharu Yang Asli Seperti Itu Silahkan Anda Kontakt Armin Di Bagian Deskripsi Disana Sudah Ada Nomor Whatsapp Silahkan Tanya Disana Dan Konsultasi Seperti Itu Ya Dan Gratis Tidak Dipungut Biaya Dan Jika Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Capricorn Jika Memang Hari Ini Anda Sering Khawatir Dengan Pasangan Seperti Itu Lebih Baik Anda Harus Sering Berkomunikasi Dengan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 77 4 28 52 Dan 29 Next Kita Selanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Leo Untuk Sahabat Leo Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Semangat Anda Sekarang Sungguh Meluap Luap Jadi Manfaatkan Sahabat Leo Momen Ini Untuk Menyelesaikan Seluruh Tugas Dan Juga Pekerjaan Yang Anda Yang Anda Miliki Seperti Itu Jadi Sahabat Leo Sepertinya Jeri Payah Anda Ini Tidak Akan Sia Sia Di Kemudian Hari Oleh Karena Itu Anda Harus Tetap Bersemangat Sahabat Leo Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Leo Sepertinya Di Hari Ini Ini Adalah Waktu Yang Terbaik Untuk Anda Bisa Untuk Lebih Menabung Lebih Banyak Lagi Apalagi Kemungkinan Di Beberapa Hari Kedepan Ada Beberapa Pengeluaran Memang Cukup Besar Yang Harus Anda Penuhi Sahabat Leo Oleh Karena Itu Menabung Sedini Mungkin Itu Tidak Ada Salah Dan Untuk Prediksi Osmara Anda Sahabat Leo Sepertinya Anda Akan Mulai Tergoda Dengan Rayuan Pihak Ketiga Mungkin Tidak Semua Dari Anda Beberapa Saja Seperti Itu Nah Jika Memang Seperti Itu Sahabat Leo Setidaknya Anda Harus Bisa Ingat Bahwa Anda Memiliki Komitmen Dengan Pasangan Anda Yang Harus Ditepati Seperti Itu Supaya Tidak Terjebak Oleh Rayuan Rayuan Pihak Ketiga Yang Tentu Tidak Ada Untung Jika Kita Tanggapi Seperti Itu Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Sahabat Leo Adalah 41 25 59 78 Dan 45 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Aquarius Untuk Sahabat Aquarius Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Siapkan Konsentrasi Anda Pada Pekerjaan Anda Yang Akan Datang Di Hari Ini Jadi Peluang Usaha Sampingan Anda Sepertinya Juga Akan Semakin Stabil Sahabat Aquarius Dan Ini Pertanda Yang Baik Untuk Anda Sendiri Sahabat Aquarius Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Aquarius Sepertinya Akan Ada Pemasukan Tambahan Untuk Anda Sahabat Aquarius Meski Tidak Terlalu Banyak Seperti Itu Namun Tetap Patut Disyukuri Oleh Anda Sendiri Sahabat Aquarius Karena Dengan Menyukuri Apa Yang Kita Dapat Maka Rezeki Yang Lebih Besar Pun Pasti Sudah Menanti Anda Akan Cenderung Terkalahkan Dengan Pekerjaan Daripada Waktu Dengan Pasangan Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Ya Sahabat Aquarius Semuanya Harus Seimbang Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Sahabat Aquarius Yaitu 10 12 3 44 Dan 20 Next Kita Untuk Sahabat Virgo Sepertinya Sahabat Akan Ada Beberapa Problem Atau Rintangan Atau Mungkin Masalah Terkait Dengan Aktivitas Ataupun Pekerjaan Yang Sedang Melanda Anda Saat Ini Jadi Sahabat Virgo Sebelum Masalah Atau Kendala Tersebut Membuat Anda Prustasi Atau Stres Atau Mungkin Mengalami Pikiran Yang Berlebihan Seperti Itu Cobalah Anda Untuk Bisa Meminta Bantuan Kepada Rekan Kerja Ataupun Mungkin Rekan Rekan Seaktivitas Anda Itu Untuk Bisa Membantu Anda Atau Menyelesaikan Masalah Atau Rintangan Tersebut Jadi Yang Terpenting Ya Sahabat Virgo Semuanya Harus Dihadapi Dengan Tenang Pasti Solusi Itu Akan Ada Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Virgo Sepertinya Uang Di Tabungan Anda Ini Mulai Menipis Ya Jika Memang Memerlukan Beberapa Suntikan Dana Seperti Itu Ya Mohon Dibijaksanai Bisa Anda Meminjam Kepada Keluarga Seperti Itu Ya Untuk Bisa Mendukung Beberapa Kebutuhan Anda Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Virgo Sepertinya Anda Masih Ragu Dengan Calon Gebetan Anda Khusususnya Untuk Sahabat Virgo Yang Masih Belum Terikat Dengan Pernikahan Atau Mungkin Jenjang Status Yang Lebih Serius Jadi Rasa Ragu Terhadap Calon Gebetan Ini Adalah Hal Yang Wajar Yang Terpenting Jangan Berlebihan Ya Sahabat Virgo Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 67 90 32 31 Dan 73 Next Kita Lanjutkan Ke Zodiac Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Berlaung Di Zodiac Peace Jazz Untuk Sahabat Peace Jazz Sepertinya Di hari Ini Sahabat Kemampuan Yang Ada Di Dalam Diri Anda Itu Amatlah Berharga Jadi Jika Anda Menyanyiakannya Itu Sama Saja Anda Menyanyiakan Kesempatan Yang Ada Jadi Sahabat Peace Jazz Anda Harus Lebih Serius Lagi Dalam Bekerja Dan Juga Bekarya Seperti Itu Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Peace Jazz Sepertinya Di Menjelang Akhir Bulan Ini Ini Cenderung Keuangan Anda Akan Semakin Menipis Dan Menjelang Pertengahan Akhir Bulan Seperti Itu Ada Beberapa Kebutuhan Yang Cukup Besar Yang Anda Harus Penuhi Jadi Jika Untuk Sahabat Peace Yang Sudah Memiliki Pasangan Akan Sangat Baik Sekali Anda Bisa Bekerjasama Dengan Pasangan Anda Untuk Menghadapi Situasi Seperti Ini Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 50 96 79 66 62 Baiklah Teman Teman Itu Prediksi 12 Zodiac Yang Saya Bacakan Untuk Hari Ini Tanggal 23 Juni Tahun 2020 Semoga Video Dapat Berguna Dan Juga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Untuk Tetap Support Channel Ini Dengan Cara Menekan Like Dan Juga Subscribe Dan Share Video Ini Agar Bermanfaat Untuk Teman Teman Lain Di Luar Sana Dan Jangan Lupa Untuk Admin Gangan Hati Hati Pada Beberapa Channel Di Luar Sana Yang Suka Meng Copie Menciplak Ide Dan Juga Mengaput Ulang Video Sodiak Ini Tanpa Izin Seperti Itu Ya Karena Channel Channel Seperti Itu Akan Menyesatkan Anda Di Kemudian Hari Channel Prediksi Sodiak Yang Asli Hanya Ada Di Channel Sodiak ID Ini Dan Mohon Teman Teman Untuk Bantu Donasi Gratis Di Channel Ini Dengan Cara Klik Iklan Dan Nonton Video Iklan Yang Tayang Sampai Selesai Sekali Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya